Kayak turbulent saat itu di pesawat Masih ingat gak Bang Narji dulu cara ngedeketinnya kayak gimana? Dia cari-cari perhatian terus Seperti apa tuh? Aku kan lagi meragakan alat-alat keselamatan Terus dia soa-soa yang ngikutin gitu Ngikutin cara pakai sabuk, pefes gitu Terus sejak gitu ya terakhir dia minta nomor telfon Terus awalnya sih gak dikasih Cuma aku bilang yaudah kalau berani minta ke pilot aja gitu Kirain aku mah gak berani ya Dan nanti dia ngetok beneran Cap, cap gitu Captainnya keluar Kenapa? Mas Narji gitu Saya mau minta nomor telfon pramukarinya Coba reka adegan dulu maksud Bang Narjiin emak naik di pesawat Pemumpang kami yang terhormat Kami akan memperadakan cara menggunakan life ways sih biasanya Terus Apa? Nah Nah gitu dia Coba-coba kan kayak gitu Berdiri-berdiri Terus aku kan otomatis yang bilang Ini ngapain sih ini orang gitu Nggak ngeliatin kepemumpang lain kan Dia mesti biar-biar diliat gitu 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 yaudah terus pas waktu Kasih permen gak? Kasih permen dia ngeluarin uang 2 ribu gitu kan Buat Mbak nih aku beli permennya 2 ribu katanya gitu Tapi abis selesai ketemu sama Bang Narji nih Pas pulang itu udah rasa mual atau gak bisa tidur gak? Gara-gara... Trombositnya turun Gara-gara diikut Pusing-pusing kayaknya Pusing-pusing ya? Berapa lama sih buat Teteh itu untuk menyerahkan hati Teteh sama Bang Narji Ini kan banyak nih cowok nih di dunia ini kan Banyak banget gitu Enggak maksudnya Apa pertanyaan lu kayak begitu Maksudnya Kan cowok banyak Iya Kenapa bisa ke Bang Narji Kenapa bisa dapet yang hancur gitu Yang ngeyakinkannya sih 2 tahun setengah 2 tahun setengah dia ngeyakinkannya Kok kebalik? Kebalik ya Nah Teteh apa hal yang paling romantis yang pernah Bang Narji lakukan untuk Teteh? Ya waktu ulang tahun Itu kita baru jadian berapa bulan gitu kan Eh aku dijemput nih Dijemput ulang terbang ya ke bandara Terus aku diajak ke... Mana waktunya Sarina? Sarina? Masih kawasan Sarina lah Masih inginnya disana lah Masih headnya Ke Sarina Aku gak boleh ganti baju Padahal kan aku suka gak nyaman Kalau misalkan makan di luar pakai seragam terbang kan Nah terus dari situ Agak debat tuh Diem-dieman segala macam Terus turun Naik ke lantai atas tuh Waktu itu di cafe apa gitu Tahu-tahu disitu udah ada temen-temennya dia sama temen-temennya dekat aku gitu Ini ngapain? Di piring Surprise gitu Iya Hadiah pertama yang dikasih Bang Narji apa? Selalu ngasih hadiah itu Yang berbentuknya itu Logam Mulia Sekarang Nyai mau kasih challenge Buat ngeliat kesosuitan Bang Narji dan sang istri Bunga ini indah Tapi seindah-indahnya bunga itu Akan mengalami masa layu Tapi tidak begitu cintaku sama kamu Cintaku tidak seindah bunga Tapi percayalah Abadi tidak akan pernah layu seperti bunga ini Bebs kok bisa sih Bang Narji dan istri romantis banget Apa? Jangan-jangan Bang Narji pakai pelet ya Ada juga punya sesuatu buat ayah Terima kasih udah mencintai indah dan menerima indah selama hampir 13 tahun I love you I love you I love you I love you